Intro Manchester United sudah mulai menyusun rencana untuk bursa transfer Januari 2024 Setelah melihat kondisi tim di awal musim 2024-2025 Daya gedor MU kurang tajam sehingga kembali gagal menang saat di jamu Crystal Palace Pada lanjutan Liga Inggris pada hari Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat Melihat daya gedor tim yang tidak tajam MU dilaporkan BLEED berencana untuk menambah pemain depan di bursa transfer Januari 2025 Incanan mereka adalah pemain Paris Saint-Germain atau PSG Yang sekarang dipinjamkan ke RB Leipzig yakni Xavi Simons Pencari bakat MU diketahui terus memantau perkembangan Simons di Jerman MU tergiur dengan kelincahan dan kemampuan luar biasa mantan pemain Barcelona itu Dalam membongkar pertahanan lawan Simons diharapkan bisa membantu mengatasi masalah mandulnya lini depan MU Ten Hag diketahui memang sangat menyukai Simons Mantan pelati Ayaks tersebut Memberikan pujian setinggi langit kepada Simons di putaran final Euro 2024 Saat membela timnas Belanda Kala itu Ten Hag menjadi pandit di televisi nasional Belanda Manchester United masih mengidamkan Thomas Tuchel Di tengah pemecatan Eric Ten Hag yang tinggal menunggu waktu Manchester United telah memiliki satu nama yang akan menjadi pengganti Eric Ten Hag Sosok yang dimaksud adalah mantan pelatih Chelsea dan Bayer Monchen Thomas Tuchel Setan Merah disebut-sebut masih mengidam-idamkan jasa Tuchel untuk menjadi pelatih mereka Manchester United berencana untuk melakukan pembicaraan dengan Tuchel untuk kedua kalinya Sebenarnya pelatih asal Jerman itu sebenarnya sudah hampir menduduki perkursi kepelatihan di Manchester United Namun karena berbagai alasan Thomas Tuchel akhirnya menolak tawaran tersebut Dan batal mengambil pekerjaan di Manchester United Ruth Van Nistroy merupakan kandidat utama untuk menggantikan Eric Ten Hag Tetapi ia memiliki keraguan untuk menduduki peran tersebut Menurut laporan Mirror Ruth Van Nistroy memiliki keraguan untuk mengambil alih jabatan manajer Karena khawatir hal itu akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Eric Ten Hag Selama masa tugasnya di VSPN Hovind pada 2022-2023 Ruth Van Nistroy menuduh asistennya berkonspirasi dengan para direktur klub di belakangnya Dan ia ingin menghindari situasi serupa terjadi di Old Trafford Seorang sumber mengatakan kepada surat kabar tersebut Ruth Van Nistroy adalah orang yang berprinsip Ia merasa dihianati di VN Hovind Dan ia tidak ingin dipandang sebagai orang yang berhianat di belakang Eric Ten Hag Kegagalan meraih 3 poin di Pilapark pada hari Minggu Bisa jadi merupakan akhir bagi Ten Hag Bukan tidak mungkin Setan Merah akan memiliki manajer baru Setelah jeda internasional Oktober Manchester United kabarnya sudah mengambil sikap soal salah satu bintang mudanya Alejandro Garnacho Yang tengah dilirik oleh Barcelona dan Juventus Melansir laporan Football Transfer Garnacho sejatinya baru tampil 4 kali sebagai starter di lintas kompetisi musim ini Walau begitu, perannya yang berkurang dibawa asuhan Eric Ten Hag berbanding terbalik Dengan jasanya yang kian dilirik oleh klub-klub top Eropa Barcelona dan Juventus sebelumnya jadi dua nama yang santer dikabarkan berminat merekrut Garnacho Mereka berniat memanfaatkan situasi setan merah yang terus terpuruk untuk menyelamatkan sang pemain Pada bursa transfer musim panas 2025 Laporan Film Talk yang dilansir dari Football Transfer baru-baru ini Justru menyeratkan Manchester United bakal jual mahal Soal Alejandro Garnacho Setan merah tidak ingin pemain mudanya tersentuh klub lain Dengan mereka bakal membangun tembok tinggi berupa tuntutan mahar di angka lebih dari 70 juta pound sterling Bagi tim yang meminati penggawa timnas Argentina itu Sementara itu Garnacho sendiri dilaporkan punya kecenderungan berbeda terkait masa depannya dengan EMU Meski ingin dipertahankan klub mantan pemain jebelan tim muda Atletico Madrid itu dilaporkan kurang senang dengan waktu bermainnya Yang menurun musim ini Namun posisi Garnacho diakini bisa berubah jika Eric Ten Hag dipecat dalam waktu dekat Performa Manchester United lagi bapuk belakangan ini Harry Maguire pun memintarkan setimnya untuk berkaca diri dan mengambil tanggung jawab Menukil BBC, EMU sudah kebobolan 3 gol atau lebih dalam 24 pertandingan bu di bawah asuhan Ten Hag Kroposnya lini belakang berdampak pada performa tim sejauh ini Harry Maguire angkat bicara atas performa buruk EMU saat ini Baginya hal tersebut tak bisa dilanjutkan Dan berharap rekan setimnya lebih bertanggung jawab di atas lapangan Tidak, jelas itu tidak cukup baik Yang pasti kami harus berbuat lebih banyak Namun sebagai pemain sepak bola Mudah untuk menyalahkan rekan satu tim Atau menyalahkan staff atau teknik Anda harus melihat diri sendiri Anda harus bertanggung jawab Dan masing-masing dari kami harus melakukan yang lebih baik Di saat-saat seperti ini Ucap Harry Maguire Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membebelkan informasi terbaru terkait saga Eric Den Hag Ia membenarkan bahwa laga Aston Villa vs Manchester United Akan jadi laga yang krusial untuk masa depan sang pelatih Baru-baru ini Fabrizio Romano mencoba meluruskan informasi-informasi yang beredar tersebut Ia menyebut bahwa Eric Den Hag tidak serta-merta akan dipecat manajemen MU jika mereka kalah melawan Aston Villa Menurut Romano, Eric Den Hag memang mendapatkan mandat khusus saat menghadapi Aston Villa Manajemen MU dikabalkan mulai resah dengan tren negatif yang dialami Bruno Fernandes dan kawan-kawan Itulah mengapa Eric Den Hag ditugaskan untuk menyudahi tren negatif tersebut Sang pelatih diharapkan mampu membawa MU meraih poin penuh di kandang Aston Villa nanti malam Namun menurut laporan Romano, andai MU kalah di laga melawan Aston Villa Manajemen MU tidak akan serta-merta memecat Eric Den Hag Hasil akhir bukan satu-satunya tolak ukur manajemen MU untuk menentukan masa depan Den Hag Mereka akan mengevaluasi sang manajer dari berbagai aspek Salah satunya, mereka ingin melihat bagaimana permainan MU melawan Aston Villa nanti Mereka juga ingin melihat bagaimana determinasi yang ditunjukkan setan merah di laga ini Jadi ada kans di mana MU bakal mempertahankan Eric Den Hag Kendati mereka kalah melawan Aston Villa Manager Aston Villa, Unai Emery memberikan penilaian terhadap Manchester United yang akan jadi lawan timnya di pekan ini Ia menilai Aston Villa harus mempersiapkan diri dengan baik di laga ini jika mereka ingin meraih 3 poin Dalam konferensi versenya baru-baru ini, Unai Emery menilai MU bukan lawan yang bisa dianggap enteng Ia menilai setan merah punya squad yang bagus dan sanggup untuk melukai timnya Menurut Unai Emery, MU adalah lawan yang sangat berbahaya Ia bahkan menilai MU lebih berbahaya ketimbang Bayer Munchen yang mereka kalahkan di tengah pekan kemarin Itulah mengapa ia ingin timnya mempersiapkan diri dengan baik untuk memetik kemenangan di laga ini Manager Aston Villa, Unai Emery meminta anak asuhnya untuk ekstrawas pada saat menghadapi Manchester United Ia menilai setan merah bakal jadi lawan yang merepotkan untuk timnya Menurut Unai Emery, MU bukan tim yang bisa dianggap remeh hanya karena mereka lagi berada dalam trem negatif Ia menilai Manchester United sanggup melukai timnya di laga ini Menurut Unai Emery, Aston Villa benar-benar harus konsentrasi penuh saat menghadapi MU di Pilapak nanti malam Ia yakin jika timnya sedikit saja kehilangan fokus, maka mereka akan jadi korban kegenasan setan merah Terima kasih telah menonton!